Ya pemirsa warga jalan peringgan desa Helvetia kecamatan Sunggal Deli Serdang selasa pagi geger lantaran satu gudang pabrik pipa di Bobol Kawanan Maling akibatnya satu unit mobil pikap berhasil dibawa kabur Kawanan Maling Satu unit gudang pabrik pipa di jalan peringgan desa Helvetia kecamatan Sunggal Deli Serdang selasa pagi dibawa kabur Kawanan Maling akibat kejadian tersebut satu unit mobil pikap berhasil dibawa kabur Maling namun dalam aksi pencurian mobil tersebut sempat terdengar dan terlihat warga sekitar namun karena terduga pelaku membawa senjata tajam dan lebih dari dua orang warga takut untuk menghentikan aksinya karena ketahuan warga terduga pelaku yang panik langsung membawa mobil curiannya dan menabrak pintu gudang pabrik pipa di sekitar lokasi juga terlihat pelaku meninggalkan barang bukti seperti senjata tajam dan sendal yang diduga milik terduga pelaku menurut warga sekitar Uli awalnya ia mendengar suara gemuruh dari dalam gudang pabrik karena penasaran dirinya bersama warga langsung menuju pabrik dan saat dilihat kondisi pintu pabrik sudah dalam keadaan rusak dan terlepas dari engselnya Akibat pencurian tersebut, pemilik gudang mengalami kerugian ratusan juta rupiah ya tahunnya gerbang jatuh pintu, terbangun lah masyarakat sini karena dengar suara itu Ada barang-barang bukti yang ditinggalkan pelaku? Ada sendal, obeng kayak apa itu, apa itu ban, congelan ban Akibat pencurian tersebut, pemilik gudang mengalami kerugian ratusan juta rupiah Peristiwa pencurian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Warga berharap pihak polisi segera menangkap terduga pelaku karena sudah meresahkan masyarakat Dari Medan, Adipala Parahap, Ainius melaporkan